Kami melaporkan lelaki atas nama Fahri SIP alias Fahri Nusantara atas tindakan provokasi, pengacapan dan penghasutan. Salam saudaraku, saya harap saudara masih ingat dengan kasus penolakan sekolah Kristen Gamaliel di kota Parepare yang viral belakangan ini yang pernah saya bahas sebelumnya di konten saya yang ini. Kasus ini aneh ya saudara karena meskipun piaya yasan sekolah sudah melengkapi semua dokumen dan juga persyaratan untuk mendirikan sekolah tetapi tetap ditolak dan didemo bukan hanya oleh masyarakat bahkan DPRD-nya pun kompak menolak pendirian sekolah Kristen ini padahal kan tujuan sekolah itu baik ya untuk mencerdaskan kehidupan anak bangsa. Masukkan beberapa anggota DPRD kota Parepare dan pertimbangan dengan ahli, maka kami dalam lapang dengan pendapat ini memutuskan menolak pendirian sekolah Kristen Gamaliel. Allah Akbar! Terima kasih. 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 videonya cukup singkat ya teman-teman dari narasinya sepertinya durasinya lebih lama sih sebenarnya daripada video ini ya karena ada beberapa kalimat yang terpotong-potong jadi saya sebenarnya juga tidak mau gegabah gitu ya mengambil kesimpulan sebelum semuanya jelas apa maksud daripada video ini ya ya walaupun melihat video ini jujur ya saya semakin tidak mengerti lagi apa sebenarnya isi otak daripada orang-orang seperti ini ya perkara hanya memendirikan sekolah yang notabene untuk pendidikan anak bangsa tapi sampai segitunya memprovokasi bahkan tadi kita dengar sampai mengajak perang siap menurunkan seribu laskar dan mirisnya lagi luka lama yang pernah terjadi di daerah poso sana yang harusnya gak perlu diungkit-ungkit lagi malah diungkit oleh ASN ini dan saya pikir itu sangat-sangat tidak etis ya apalagi dia adalah seorang ASN dan juga kabarnya dia seorang ustadz dan karena video ini viral dan dianggap berbahaya akhirnya ASN bernama Fari Nusantara ini pun dilaporkan oleh 5 organisasi sekaligus yaitu ada GP Ansor lalu juga ada Gamki ada HMI dan juga pemuda Muhammadiyah jadi pelaporan ini bukan hanya dari pihak kalangan Kristen tetapi juga dari Islam sendiri banyak yang keberatan dengan narasi yang ada dalam video ini kami melaporkan lelaki atas nama Fahri SIP alias Fahri Nusantara atas tindakan provokasi, pengacapan, dan penghasutan yang dilakukan kemarin di salah satu acara diskusi yang dilaksanakan di Cafe Alia pada intinya potongan video yang beredar itu sudah sangat bisa untuk menangkap lelaki Fahri ini karena telah mengancam kerukunan dan perdamaian di kota Parepare agar Fahri Nusantara ini ditangkap segera karena ini merupakan provokasi jadi kasus ini sudah resmi dilaporkan ya dan kabarnya sedang dalam proses penyelidikan tetapi di sisi yang lain dari pihak pelaku yang memprovokasi ini yaitu si Fahri Nusantara ini melalui kuasa hukumnya mereka membantah jika kliennya melakukan provokasi dan menurut kuasa hukumnya yaitu Makmur Rowana yang saya kutip dari sebuah media online ya yang mengatakan video ini sengaja dipotong padahal kegiatan ini dilakukan di ruang tertutup dan Panitia pun sepakat beserta-peserta agar kegiatan tidak dipublikasikan secara terbuka bebernya Makmur Rowana mengatakan Ustadz Fahri dalam kegiatan itu hadir sebagai pemberi materi sebagai tinjuan dalam sisi umat Islam mutmainah dan perizinan konsen diskusi mengenai perizinan pembangunan bukan penolakan dan hasilnya akan dibawa ke pemerintah kota tutup Makmur Rowana jadi itu klarifikasi dari kuasa hukumnya si Farinusantara ini ya tapi meskipun kuasa hukumnya berbicara demikian saya sih ragu ya dengan pembelaan dari kuasa hukumnya ini ya oke lah anggaplah kalau dalam full videonya nih ya kalau memang nanti ada full videonya bahwa ini bukan video dengan narasi provokasi masalahnya ngapain si ASN Farinusantara ini teriak-teriak dan begitu emosi gitu loh dan ngapain si ASN ini juga singgung-singgung akan turunkan Laskar seribu orang ngapain juga dia bawa-bawa kalimat perang dan lebih lucunya lagi ngapain si ASN ini bawa-bawa tragedi poso dari sebuah narasi ini aja kita sudah bisa menilai ya teman-teman apalagi tadi dikatakan kan bahwa ini adalah rapat tertutup dan dilarang mempublikasikannya jadi bisa aja niatnya memang ingin memprovokasi hanya saja kemungkinan dia tidak menyangka bahwa ada orang yang merekam lalu mempublikasikannya sehingga akhirnya menjadi viral karena ya tadi itu dia kira ini adalah rapat tertutup yang tidak mungkin bisa keluar nah semua kejanggalan-kejanggalan inilah yang nantinya harus diperjelas di meja hukum oleh si pelaku dan kita lihat saja nanti hasil dari penyelidikan hukumnya ini seperti apa apakah dia akan lolos ataukah terbukti memang benar bahwa dia telah sengaja melakukan provokasi salam kritis Tuhan Yesus memberkati salam selamat menikmati